Ejin secara diam-diam menyelinap ke ruang kerja Om Ki-chon untuk mencari petunjuk di dalam The Penthouse season kedua Pada episode sebelumnya, The Penthouse season 2, Oyun-hee berusaha untuk menangkap penjahat yang bertanggung jawab atas kecelakaan putrinya Byrona Namun Jun Seo-jin dan Hyun-jul bersatu untuk menutupi putri mereka Hyun-byul Tapi ketika Oyun-hee siap menyerah pada segalanya, Logan Lee menghentikannya dengan mengungkapkan kebenaran mengejutkan bahwa Hyun-byul adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Byrona Dalam petunan gambar yang baru dirilis dari episode drama berikut, Oyun-hee kembali ke tempat dimana dia mengalami siksaan yang mengajurkan saat menyaksikan Sim So-ryon meninggal dalam pelukannya Matanya penuh dengan tekat, Oyun-hee diam-diam melihat sekeliling untuk memeriksa, belum menyelinap ke ruang kerja Penthouse Begitu berada di dalam, langkah selesinya adalah mencoba membuka pintu yang mengarah ke lemari bersih rahasia yang tersembunyi di dalam ruang kerja Jodhante Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Oyun-hee mengetahui tentang ruang yang sangat ternyata ini dan apa yang ada di sana dan apa yang diharapkan dapat ditemukan di sana Memuji dedikasi Ejin pada aktingnya, produser Dependence 2 berkomentar Ejin mencurahkan seluruh tubuh dan jiwanya ke dalam setiap adekan Dan aktingnya yang penuh gairah telah membuat semua orang disat dengan ganjalan di tenggorokan mereka Saksikan ibu sudah minggu ini untuk mengetahui apakah Oyun-hee akan dapat menemukan bukti tentang kebenaran dibalik pembunuhan putrinya Byrona Saksikan ibu sudah minggu ini untuk menemukan bukti tentang kebenaran dibalik pembunuhan putrinya